assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel ini banyak request dari kawan-kawan mengenai bagaimana atau apakah frekuensi terbitan di ISSN itu dapat diubah dan saya sudah melakukannya dua hari yang lalu jadi di jurnal ini jurnal obsesi jurnal pendidikan anak usia dini pada awalnya adalah dua nomor per tahun ya kemudian saya ingin mengubah karena banyaknya permintaan publikasi maka akan diubah menjadi enam kali dalam satu tahun Nah bagaimana caranya yang perlu disiapkan yang pertama adalah surat ya surat permohonan untuk perubahan data nanti suratnya seperti ini nanti surat ini akan saya lampirkan di deskripsi silahkan di download sebagai referensi contoh untuk dapat membuat perubahan ya seperti ini contohnya nanti bisa di download di deskripsi nah kemudian yang berikutnya adalah memberikan email kepada ISSN ini dalam waktu satu hari untuk perubahan data ini dapat dapat disetujui oleh pihak Liti ya baik yang pertama suratnya seperti ini jadi pada awalnya eh tujuannya ke ISSN at mile.lipi.go.id ya ini ini alamat emailnya kemudian isinya adalah sehubungan dengan kebutuhan publikasi ilmiah yang semakin meningkat kami mengajukan perubahan frekuensi terbitan dari enam bulanan menjadi dua bulanan atas tiga pulkannya terima kasih jadi pada awalnya saya tidak mencantumkan surat ya karena suratnya belum siap waktu itu kemudian dibalas oleh pihak ISSN ya teh pengelola terbitan untuk permintaan perubahan frekuensi terbitan dapat melakukan pengajuan dengan menyertakan surat resmi dari institusi nah kemudian setelah itu saya menyiapkan surat yang diminta jadi dengan ini saya kirimkan permintaan surat perubahan data ISSN dari institusi nah seperti ini suratnya yang nanti akan saya lampirkan kemudian pada pukul 14 lebih 29 dibalas oleh pihak ISSN permohonan permohonan sudah kami terima dan segera akan kami proses kemudian saya balas terima kasih semoga sukses kemudian dibalas lagi oleh pihak ISSN pada jam 20 lebih 31 perubahan terbitan kami lakukan sesuai dengan surat permohonan yang diajukan perubahannya adalah 1x24 jam dan ternyata tidak sampai dengan waktu 21x24 jam ketika saya cek di ISSN LIPI ini sudah berubah dari 6 bulanan menjadi 2 bulanan jadi ini terbukti bahwa untuk proses layanan di ISSN sangat cepat ya jadi untuk perubahan data dalam waktu 1 hari sudah selesai dan melalui email responsif oh iya satu lagi jangan lupa ketika mengirimkan email kepada ISSN LIPI untuk mencantumkan di subjeknya adalah perubahan data ID ISSN jadi kalau misalnya kita mengetahui ID ISSN kita kita akan dapat apa namanya lebih mudah ya jadi pihak ISSN juga lebih mudah ngecek tapi kalau misalnya lupa ini ID nya berapa ya nanti bisa dicek di ISSN nya jadi disini ketika kita cek ISSN maka disini ada nomor ID nya di sebelah sini baik demikian pengalaman perubahan data di ISSN LIPI mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh